Berdasarkan grafik yang teman-teman lihat ya, pergerakan grafik, apabila teman-teman ingin ya, atau data tersebut memiliki pengaruh secara signifikan variable independen terhadap variable dependennya, maka pola penyebaran data pun harus seirama. Bisa teman-teman lihat ya, sebelumnya ada pada 0,6 ya, sekarang mengalami penurunan menjadi 0,002 dan 0,003. 3. Bagaimana cara memperbaiki data agar pada uji hipotesis, variable independen dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen, atau pengaruh yang signifikan variable X terhadap variable Y. Baik, sebelum saya tunjukkan langkah-langkahnya, terlebih dahulu saya menjelaskan kepada teman-teman mengenai data yang ada. Data ini 10 responden saja ya, dengan jumlah indikatornya seperti ini yang teman-teman lihat. Kenapa? Dengan sengaja saya menyediakan data dalam jumlah sampel yang sangat sedikit, agar teman-teman dapat memperhatikannya dengan baik. Selanjutnya bisa teman-teman eksekusi pada kebutuhan teman-teman ya, pada data teman-teman. Oke, disini sudah saya sediakan lembar halaman SPSS dan nama variablenya juga sudah saya buat ya sesuai dengan yang ada pada tabulasi datanya. Nah, sekarang terlebih dahulu kita lihat ya hasil pengujian hipotesis untuk data ini. Langsung saja kita blok keseluruhan, kemudian kita pastikan, dan kita gunakan adalah regresi lineal berganda. Tinggal kita masukkan variable X1 dan X2 ke kolom independen, dan variable Y ke kolom dependen. Dan kita lihat hasilnya. Nah, di bagian sini ya, ketika kita hanya menggunakan kolom signifikansi, disini tidak memiliki pengaruh ya, baik variable X1 maupun variable X2. Kenapa? Dikarenakan nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 ya, sehingga tidak memiliki pengaruh. Nah, kenapa data ini ya, atau variable independen, ini tidak memiliki pengaruh terhadap variable dependennya pada data ini. Ini bisa kita amati dengan menggunakan grafik yang ada pada Microsoft Excel. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu datanya, kemudian tekan control, blok lagi kolom sebelahnya, blok lagi kolom sebelahnya. Yang kita blok adalah nilai totalnya. Kemudian kita masuk ke menu insert, kemudian kita pilih grafik. Bisa kita pilih ini. Nah, secara otomatis ya, secara otomatis grafiknya akan terbentuk, dan bisa teman-teman klik kanan, kemudian selek data. Nah, di sini bisa teman-teman edit ya. Untuk series 1, itu kita beri nama X1. Kemudian untuk series 2, itu kita beri nama X2. Dan series 3-nya kita beri nama Y. Berdasarkan grafik yang teman-teman lihat ya, pergerakan grafik, apabila teman-teman ingin ya, atau data tersebut memiliki pengaruh secara signifikan variable independen terhadap variable dependennya, maka pola penyebaran data pun harus seirama ya. Seperti pada bagian ini ya, seirama. Kemudian terjadi kenaikan, penurunan. Nah, sampai pada bagian ini sudah tidak seirama. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ketika variable Y naik, pada variable X2-nya ya, merah, itu tidak terlalu mengikuti ya, pola penyebaran Y-nya, dan begitu pun untuk variable X1-nya. Malah menurun ya, terjadi penurunan pada variable X1. Nah, pola penyebaran data seperti inilah yang menyebabkan hasil uji hipotesis kita menjadi tidak memiliki pengaruh ya, pada hasil uji hipotesisnya. Agar data ini bisa memiliki pengaruh yang signifikan variable independen terhadap variable dependennya, ya kita dapat memperbaikinya ya, dengan cara melakukan perubahan, dengan tetap mengamati grafik yang ada di bawah. Nah, di sini 16 ya, sama, 16, ya. Kemudian ini 20, terjadi peningkatan ya, peningkatan pada titik pertama ya, peningkatan di angka 20 sama-sama. Kemudian penurunan juga sama-sama, 16. Kemudian di sinilah perbedaannya ketika Y mengalami kenaikan, ya, di sini. Dan variable X2 dan X1-nya, malah datar dan yang X1-nya atau biru itu menurun ya. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan. Nah, arusnya seperti ini ya, untuk seirama. Nah, kemudian berikutnya lagi ya, pada baris ini, pun sama ya, di titik ini, ketika variable Y-nya naik, untuk variable yang lainnya tidak terjadi kenaikan. Sehingga itulah menyebabkan nilai signifikansinya menjadi besar. Untuk itu, harusnya data ini juga mengalami kenaikan. Nah, seperti ini. Akan tetapi ketika datanya terlalu perfect seperti ini, pada pengolahan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS, akan terjadi error karena terkesan sangat perfect datanya. Untuk itu bisa kita rubah ya, beberapa, agar terlihat berbeda ya. Nah, di sini sekarang kita coba lihat ya, perhatikan. Sebelumnya untuk nilai signifikansinya adalah 0,6, 0,6 ya. Sangat jauh dari 0,05. Nah, sekarang kita setelah kita melakukan perubahan ini, coba kita perhatikan ya, apakah untuk nilai signifikansinya, mengalami penurunan atau tidak. Kita block, kita copy. Dan yang ada pada SPSS kita ubah. Kemudian kita pastikan lagi, dan kita lihat hasilnya. Nah, kita scroll ke bawah. Bisa teman-teman lihat ya, sebelumnya ada pada 0,6 ya. Sekarang mengalami penurunan menjadi 0,002 dan 0,003. Sehingga kesimpulannya adalah, variable X1 dan X2 mengalami, maaf saya ulangi, yang artinya variable X1 dan X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable Y. Mengapa dikarenakan nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, itulah cara melihat ya, dengan menggunakan grafik yang ada pada Microsoft Excel. Ya. Bagi teman-teman, silakan mencobanya, dan apabila ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman membutuhkan jasa untuk mempandu memperbaiki data penelitian teman-teman, bisa menghubungi saya melalui kontak yang saya lampirkan pada deskripsi video ini. Oke, saya rasa cukup dari saya. Sampai jumpa pada postingan saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!